Pengusaha Yusuf Hamka telah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, untuk membahas penyelesaian utang pemerintah kepadanya. Yusuf Hamka tiba di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada selasa 13 Juni 2023 kemarin. Usai pertemuan tersebut, Mahfud juga sudah memastikan bahwa pemerintah yang memiliki utang kepada Yusuf Hamka bukan malah sebaliknya. Mahfud juga meminta data dan dokumen yang bersangkutan untuk dikonfirmasi dengan Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan pemerintah sebenarnya telah mengakui utang kepada Yusuf Hamka. Namun, setelah beberapa kali pergantian Menteri Keuangan, utang pemerintah kepada Yusuf justru tak kunjung dibayar. Diketahui Yusuf Hamka menagih utang atas perusahaannya, PT Citra Marga Nusapala Persada ke pemerintah. Penagihan itu terkait dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikuidasi saat krisis pada 1998 dengan nominal yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp176,46 miliar. Terima kasih telah menonton!